Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat sore, Prof dan teman-teman presiden semuanya. Pada hari ini saya akan izin untuk membawakan materi Sunday Lecture mengenai ICNS Fascular Ophthalitis. Jadi materi yang cukup kompleks dan sepertinya untuk diambil dalam satu waktu mungkin hanya dapat sumber-sumber diselesaian saja. Tapi semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Pada hari ini yang akan dibahas pada sore hari ini adalah dari Cover News My Formation, adalah V. Vistel, Andorisma, dan AVM. Jadi langsung saja, pada yang pertama adalah Kahmal. Disebut juga, Covering Formation disebut juga sebagai Imbang Ilma, sebagai Kavrnoma, sebagai Kahmal. Jadi disebut Cover News My Formation 1 sebut berbagai nama dengan perdefinisi adalah suatu kementukan dari sistem faskular yang abnormal di mana terjadi dindingnya juga terbentuk dari sendosite faskular channel yang berada dalam struktur CNS. Dan disebutkan bentuknya menyerupai suatu bentuk berry, berry shape appearance disebutkan karena adanya proses tumulosis dan rekanalisasi yang berulang-ulang pada Kahmal tersebut. Lalu dikelilingi, meskipun dia tidak berkapsul, tapi dia dikelilingi suatu biotik border terutama bila dia sudah jadi pendarahan waktu yang lama. Dan dia sifatnya mendispase dari surrounding tissue. Jadi meskipun bloknya di brainstem dan lokasi eloquent lainnya, dia itu tidak mendistruksi jaringan sekitar, mendispase. Jadi itu mungkin jadi salah satu poin saat kita akan melakukan tindakan vaksin nantinya. Lalu dikonsider sebagai suatu low-flowation dan tidak terjadi pendarahan waktu-waktu. Di mana secara perjalanan alaminya resiko pendarahan itu sendiri adalah sekitar 0,5-2 persen per pasien per tahun dengan resiko yang lebih tinggi pada pasien-pasien yang sudah pernah pendarahan sebelumnya, lokasi yang dipcited. secara ini lebih mudah untuk berarah di lokasi pusat ganglia, harus kasih yang di brainstem. Lalu juga pada pasien-pasien dengan gambaran pendarahan di luar dari vokalesinya, dari ini ducat sendiri dikatakan resiko pendarahannya lebih tinggi. Sampai 25 persen dan disini untuk sifatnya bisa sporadik atau familial, disini untuk nice to know aja ada gen-gen tertentu yang berkaitan dengan kafmalnya sendiri, berpengaruhnya adalah pada klinisnya. Ada CCM1 itu lebih benign, sedangkan yang tiga lebih malignant. Lalu untuk simptomnya sendiri bisa menyebabkan kejang atau mungkin lokal simptom tergantung dari lokasi lesinya. Di brainstem mungkin suku lokasi yang eloquent sampai mengatakan gangguan respiratori pada pasien itu sendiri. Lalu spandaculation bila terjadi dapat menyebabkan major deficit yang lebih cepat karena mungkin medulla dari spinal cord lebih sempit sehingga kejalannya lebih berat. Lalu dikatakan apabila terjadi kita temukan suatu kafmal di area spinal cord maka kita harus curigai ada kafmal yang banyak pada area interkanel jadi harus kita eksklusi juga untuk melakukan imaging pada otak. Untuk imagingnya sendiri dapat pilihannya adalah bisa CT scan bisa MRI yang paling bagus adalah dengan menggunakan MRI biasanya kalau pasien-pasien datang misalnya dengan pendarahan dan ada vokal deficit kita akan melakukan pemeriksaan dasarnya dengan CT scan dan sana baru kita berangkat kalau kita mencuri misalnya kafmal atau lesi lainnya bisa mengarahkan ke MRI atau mungkin mengarahkan ke angiografi sebenarnya pada ini terjadi pendarahan baru bisa kelihatan kalau ada CT scan kalau misalnya dia tidak ada pendarahan dan dia juga kecil biasanya agak sulit terlihat pada CT scan sedangkan pada pemeriksaan MRI gambaran seperti ini terjadi pendarahan kalau misalnya pada MRI sangat bergantung juga dari kapan terjadi pendarahan apakah dia akut atau supaku atau dia sudah pendarahan kronis semakin dia kronis gambarnya semakin hipointens mungkin semakin tidak terlihat akan sulit dilihat juga dari MRI pada T1 T2 bisa jadi tidak terlihat kalau misalnya di sini perbandingan pada satu series pasien yang sama kalau kita lihat di sini T1 mungkin tidak terlalu jelas terlihat T2 mulai terlihat dari gambarnya pointens di sini pada gambaran diffused DWI di sini dampak terlihat di sini adanya gambarnya pointens yang lebih jelas lalu yang paling jelas yang paling bagus untuk menyevaluasi darinya adalah dengan menggunakan gray gradient echo atau menggunakan SOI sustainable weight imaging dimana ada blooming yang jelas di sana terlihat blooming of hypo intensity jadi contohnya pada kasus ini juga ada gambar appearance dari seperti popcorn yang cukup khas jadi kalau gambarnya seperti popcorn ini seperti grape shape appearance ini dapat kita capa lagi ada hypo intensity di sekitarnya yang menggambarkan adanya suatu penumpukan yang masjidnya pasca penerahan akan dapat kita curgir suatu kafmal kalau misalnya kita lakukan suatu penisahan yang lebih ini lagi dengan menggunakan gray gradient echo atau menggunakan SOI bisa jadi muncul lesilisi yang tadinya tidak tampak di 1.2 itu juga berkaitan dengan grading MRI yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut ini contohnya pada satu kasus yang saya temukan di salah satu buku ada satu gambaran kafmal ini pada regio Densi Palik yang merampat sampai ke brainstorm sehingga dilakukan observasi ternyata dalam perjalanan 4 bulan terjadi pendarahan dan terjadi perluasan jadi bisa jadi perluasan gambarannya kurang lebih seperti ini gambaran popcorn ada hipointensity di sekitarnya dan hipointensity menggambarkan penumpuk newasudrin ini salah satu kasus juga pada area subinsular disini setelah dilakukan reseksi lalu kalau terjadi pada spinal sendiri pada intermedula gambaran semua episode seperti ini dengan gambarannya sebenarnya sama seperti yang di otak dengan adanya hipointensity di sekitarnya ini ada klasifikasi Zabranski ada lima tipe dari Covenant Formation dari tipe 1 1B hingga tipe 4 kalau tipe 1 ini adalah saat dia terjadi penerahan ditemukan saat dia terjadi penerahan tipe 1A terjadi penerahan di luar ekstra lesi dalam lesi sampai ke tipe 4 makin ke tipe 4 resiko penerahan berikutnya semakin kecil tipe 1A adalah resiko penerahan berikutnya semakin kecil ini langsung saja contohnya seperti ini apabila ditemukan gambaran lesinya kemudian si popcorn disini tapi kok hemorrhagen ada di luar di selopornya ini dapat kita klasifikan sebagai tipe 1A tipe 1A resiko penerahannya bisa sampai 60% sehingga mungkin dapat kita perkembangkan sebaiknya dilakukan tindakan operasi dan untuk tipe 1B ada gambar lesi disana dan dia juga ada pendarahan tapi pendarahan di dalam intralesional resiko penerahan 5-10% disini tipe 2 gambaran kafmal yang klasik kalau kita lihat disini adanya gambar yang articulated mixing up signal di dalam antara hipo dan hyperintensity di luarnya adalah gambaran trim yang hipo intense ini menggambarkan yang tipe 2 ini risiko penerahan 4-5% setahun kalau misalnya dari T1 T2 masih bisa terlihat disini tidak tampak klasik popornya tidak terlihat tapi ada gambaran hipo intensity disini kita jurgi suatu kalau merupakan disini juga maka itu adalah merupakan tipe 3 dengan resiko simptomatiknya juga rendah resiko penerahannya juga rendah kalau misalnya di T1 T2 tidak kelihatan tapi kalau misalnya kita lakukan misalnya yang lebih sensitif dengan menggunakan subtriple weight imaging jadi muncul tiba-tiba ada nah itu termasuk tipe 4 itu tidak pernah simptomatik dan sangat rendah resikonya jadi kafmal itu sendiri kalau secara netrol historinya dia tidak sifatnya tidak statik tapi dinamik jadi pada suatu waktu dia bisa mengecil bisa dia membesar bergantung dari kondisi apakah saat dia sedang pemberarahan atau lain-lain jadi sifatnya dinamik timing saat kita melakukan imaging juga sangat menentukan grading dari yang kita kira-kira mengenai jadi manajemen option-nya ada 3 observasi saja apakah kita bisa lakukan surgical perkembangan consideration atau kita lakukan secara guideline saja jadi guideline-nya juga sangat bergantung dari berbagai faktor faktor dari alat-alat di masakit faktor dari operator sendiri faktor dari pasien biasanya intinya tiga itu jadi kalau misalnya kita lihat disini praktis guideline-nya kalau dia asymptomatik ini mungkin beberapa common sense juga meskipun dia non-eloquent dia single lokasinya mudah sudah single mudah didapatkan kita tangkap saja kita tindakan operasi tapi kalau misalnya dia karena kita kan bertimbangkan juga risiko penerahan ke depannya seperti yang tadi tersesuai dengan gambaran Zabramski klasifikasi dari MRI yang tadi kita temukan apabila dia terjadi kejang misalnya pada kafmal yang terjadi pada area-area di temporal yang refraktor terutama tidak bisa dilakukan dengan obat yang baik di MRI terbukti ada kafmal di sana sebetulnya melakukan tindakan operasi apabila simptomatik dan lokasi yang mudah dicangkau tentu saja pilihannya adalah operasi maksudnya lokasi superficial apabila dia terjadi di brandstim ini kan lokasi sangat eloquent pada pendarahan pertama dikatakan mungkin sebaiknya dilakukan observasi saja tapi apabila dia terutama kalau misalnya repetituration tidak ada risiko yang menyebabkan mengancam nyawanya maka mungkin dapat dilakukan observasi tapi karena dikatakan baru pendarahan pertama kadang-kadang sampai terjadi simptom sampai ke ini kedua bisa jadi dalam makan waktu yang cukup lama tapi kalau sudah dua kali padahan sebaiknya dilakukan operasi lalu disini juga apabila dia ada simptom dia single tapi lokasinya eloquent jadi mungkin seperti lokasi yang sulit tadi dapat dipertimbangkan kita lakukan radios surgery jadi kalau kita tidak observasi kita lakukan radios surgery karena dia sudah simptomatik lalu kalau dia memang simptomatik lokasi eloquent jadi tidak sengaja ketemu di brandstim ada kafmal sebaiknya observasi aja karena belum tentu juga dia meskipun tetap ada resiko 5-5 persen meskipun begitu radios surgery sebenarnya masih kontroversi untuk surgery sendiri yang mungkin jadi pemikirannya kita adalah timing kapan kita operasi kita sudah ketemu mungkin kita tentukan wanya harus operasi kapan kita operasi jadi pertanyaan besar juga jadi sebelum ditanya saya jelaskan ini adalah pilihannya mungkin bisa early bisa delay ada yang memikirkan early kenapa karena katakan terjadi pendarahan symptomatif sebaiknya dilakukan segera karena darahnya itu menyebabkan resiko toksik ada resiko ada FA disana produk-produk dekirasi hemoglobin menyebabkan hal toksikitas yang berat pada jaringan parintematik sekitarnya sehingga sebaiknya dilakukan segera lalu kalau misalnya ada clot juga clot bisa jadi entry masuk kita memperolehkan kita melakukan tindakan ada juga menganggap sebaiknya delay karena pada setelah kita di-evolusi secara histologi bila dilakukan setelah bila ditundar delay itu dia mulai terbentuk jaringan gliosis disana sekitarnya sehingga itu juga menyebabkan katakan memudukan untuk kita melihat untuk mencari surgical plan untuk memisahkan antara jaringan membedakan jaringan otak yang sehat dengan jaringan gliosis kita juga bergantung juga pada lokasi juga kalau dia lokasinya supraten dan brainstem tentu pertimbangannya berbeda ini kan soal kerja elokan atau tidak kalau bila dia sintomatik dan dia abut dia misalnya keluar dari pile surface maka kan ada entry masuk kita ke sana tidak perlu kita terlalu banyak dari brainstem maka kita bisa melakukan tindakan lebih agresif tapi kalau misalnya dia sifatnya sudah sintomatik dia tidak ada abutnya muncul di brainstem begitu saja sebaiknya tidak gagah-gagahan sebaiknya dikutur persif saja kita observasi lalu dari Biro Institute di situ memberikan suatu consideration apabila dia rapid duration pasiennya dan resiko mengancam sebaiknya lakukan operasi emergency segera lalu apabila dia tidak sederamatis itu misalnya ada pendarahan tapi tidak ada resiko misalnya penekanan terlalu berat masih bisa ada pertimbangan untuk lakukan early surgery jadi bukan operasi yang elektif yang dalam waktu lama tapi bisa dilakukan early mungkin seperti kita lakukan di sini pasien dalam sekali ngamar langsung dilakukan tindakan lalu dapat juga later stage pasien yang dilihat stable dapat dilakukan tindakan 4-8 minggu pasca terjadi penarahan apabila kondisinya stabil dan lokasinya tidak simptom dan lain-lain maka dapat dilakukan kalau ada di sana setiap 2-4 bulan dilakukan MRI apabila stabil mungkin dapat dilakukan per 6 bulan terlantung dari PPK masing-masing lalu di sini untuk tujuannya sendiri tindakannya harus complete removal untuk mencegah terjadi karansi meskipun pada pasien-pasien yang sudah dilakukan tindakan complete removal masih dapat terjadi di pertumbuhan secara denovo dari cover normal sehingga pasien-pasien yang sudah dilakukan operasi itu juga harus dilakukan secara rutin karena bisa jadi terjadi re-bleeding lagi lalu kalau bila terjadi epilepsi tujuannya adalah untuk menghilangkan epilepsinya itu sendiri sebaiknya untuk kita hindari adalah terutama pada kelas-kelas yang elokan menghindari manipulasi terlalu banyak dari jaringan panegim sekitar juga kalau ada venus yang dari panegim otak yang sehat sebaiknya di preservasi radios surgery sendiri meskipun merupakan salah satu modalitas tapi masih kontroversi ada yang sangat menyukai dengan lokasi yang eloquent tapi ada juga yang tidak karena pertimbangannya adalah dengan resiko radiasi terutama area sekitar yang cukup tinggi itu 13% lalu radios surgery juga bukan berarti tidak ada resiko remurit juga jadi masih ada resiko sekitar 12% terutama selama 2 tahun percaya radios surgery karena seperti kita ketahui walaupun yang dilakukan tindakan radios surgery yang dibanfaatkan adalah sifat informasi kolonis yang terjadi pada struktur tersebut sehingga dia terjadi obliterasi harapan begitu itu mengurangkan waktu juga jadi pada operasi misalnya APM menggunakan radios surgery itu makan waktu sampai dia benar-benar terjadi obliterasi jadi tetap ada resiko remurit oke untuk kakmal dilanjutkan mengenai Dural AP pistol disebut juga Dural APM menurut saja paling disini pada wanita entah kenapa pada berbagai macam fascula remulati ini paling sering pada wanita lalu disini fascula remulati disebut juga sebagai arterivinus jadi terjadi shunting disini dari arteri ke vena yang letaknya di dura nah itu disebut dengan dua itu sangat jarang sangat jarang dalam artian karena AFM sendiri kan relatif jarang dan 10-15% dari seluruh AFM ini cukup jarang dan bisa dari mana saja sinusnya bisa yang mana saja sinus dramatris sampai dengan cortical vein bisa untuk arteri dari feedingnya juga bisa dari yang pistolnya juga bisa dari mana saja dari cabang eksternal karotin misalnya dari cabang interkarotin lalu ini disebabkan oleh adanya pertama biasanya ada venus trombosis dulu lalu itu terjadi Bung ST di sana terjadi hipertensi oklusi sehingga dia terjadilah penarikan dari cabang-cabang arteri yang ada di sekitarnya semangat ke sana lokasi yang paling sering adalah di transverse atau sigmoid ini yang ada di sini ini mungkin segi gambar ini lalu ini berikut-berikutnya yang bisa terjadi termasuk di dalamnya sebenarnya CCF tapi tidak terlalu banyak dibahas lalu di sini venus trombosis bisa menyebabkan teraklanan trombosis jadi itu merupakan salah satu indikasi kita melakukan tindakan karena kadang-kadang mungkin yang pada tipe 1 tidak ada bidalah yang cukup berat tapi kita lihat sana ada suatu fistula bisa jadi kita observasi tidak terlalu menindakan dia bisa spontaneous perbaikan sendiri lalu di sini bisa jadi virus balus karena kita tahu kan dia kan perjalanan dari CSF itu kan dari terakhirnya itu masuk dia ke sinus ke vena sana sekarang kalau dia venanya hipertensi maka tidak mungkin dia pressure dari CSF itu masuk ke dalam vena balik jadi arahnya jadilah dia virus balus kemanikannya hitungannya jadi common finding-nya adalah ini yang mungkin-mungkin bisa terjadi posisi dari sini itu juga dari lokasi lalu untuk klasifikasinya ada dua ada Broden ada Cognard dikatakan para surgeon lebih suka Broden karena lebih sedikit tapi kita bahas saja jadi ini tergantung dari kemana dia arah flow dari airannya airan dari darahnya itu sendiri sinus mana yang kena apakah satu sinus saja apakah dia sampai melibatkan sinus lain apakah dia sampai melibatkan cortical pain jadi itu yang jadi merupakan dasar dari meningkatnya derajat dari Cognard jadi kalau misalnya kita lihat sini contohnya pada trafusinus misalnya langsung aja tipe satu tipe satu itu langsung dia memberikan cabang pada misalnya contohnya pada trafusinus jadi anterior grade flow aja dia tidak terjadi backflow di sini dan biasanya ini benign kadang-kadang ada penyebutkan ini bisa ini ini Cognard satu contohnya sama tadi dari eksternal dari internal ini yang tipe dua tipe dua dapat dibagi menjadi dua jadi tiga bahkan jadi tipe dua ini kalau misalnya dia tipe dua A kalau tipe dua A dia masuk dari arteri memberikan fistula ke sinus di sana sinusnya menyebabkan anterior grade ke sigmoid di sini ke sigmoid dan dia juga melibatkan flow juga ke belakang jadi ada black flow black flow yang melibatkan perlebatan dari sinus-sinus yang lain misalnya disini sudah masuk ke confluence sinus balik dia ke sinus bonus agital nah ini kita definisikan sebagai kognar tipe dua A apabila dia ada black flow balik tapi baliknya ke cortical vein maka kita sebut sebagai tipe dua B apabila dia ke sinus sekitarnya juga ke cortical vein juga maka kita sebut sebagai tipe dua A ini contohnya dua A dua B ke cortical vein dua A B dia sudah ke sinus yang lain dia juga ke cortical vein terus ada yang disini tipe tiga tipe tiga ini langsung direk ke cortical vein jadi gak ke sinus tapi langsung direk ke cortical vein lalu kalau yang tipe empat disini ke cortical vein dan dia juga menyebabkan ektasis menyebabkan varices menyebabkan dalam pembesaran dari pembelerah vena disana yang dipindikan sebagai pelewaran lebih dari 5 mili atau 3 kali lebih besar daripada diameter cortical vein maka ini resiko pendarakan cukup tinggi makanya derajatnya lebih berat lalu tipe lima dia masuk ke spinal lalu disini risk factor terjadinya pendarahan apabila terjadi pendarahan cortical terjadi fistula ke cortical itu resiko pendarahannya lebih tinggi lalu apabila dia apalagi kalau dia terjadi sampai fendosektasinya workup diagnostiknya dengan city scan kalau misalnya terkomunikasi ada pendarahan ada hidrosi valus mungkin dapat kita evaluasi pada city scan tapi kalau misalnya ini aja selid kita evaluasi kalau misalnya fistulanya MRA atau MRA dapat kita lakukan dapat kita evaluasi ada pelebaran dari PL vein standarnya dengan neografi lalu contohnya dengan city scan kita lihat disini kita juga city scan itu kelebihan adalah melihat relasi dari tulang dengan fistula yang terjadi disini ini contohnya misalnya terjadi pendarahan terjadi ini dapat kita evaluasi lalu misalnya pada MRA kita lihat ada yang trombosis kita bisa evaluasi juga kira-kira dari mana misalnya ini dari kernal misalnya kerasa kalorti atau dari muskulatur sekitarnya dari meningial arteria yang memberikan fistula kepada sinusnya disini lalu disini untuk neografi ISA merupakan salah satu standarnya jadi dengan ini kita bisa menentukan kira-kira yang mana misalnya kita mau melakukan embolisasi atau mungkin bukan-bukan lainnya yang mana kira-kira kita bisa lakukan untuk dan sekalian untuk angiografi ini juga bisa melakukan tindakannya sendiri bisa sekalian untuk kurang untuk penanganan lalu indikasi intervensinya apabila ada CVD sini cortical finustir ini karena meningkatkan risiko terjadi pendarahan dari psnologis dan pendarahan lain-lain apabila terjadi komplikasi gejala yang berat maka terjadi operasi apabila gejalanya itu saja tidak perlu lalu disini dari penanganannya bisa dari compression nantikan misalnya dari IC terutama sini biasanya pakai CCM lalu endovascular treatment dapat dilakukan embolisasi sana embolisasi yang dikatakan yang lebih kuratif adalah embolisasi langsung ke venanya venanya sendiri kenapa bisa kita difungsionalize itu sebenarnya dikatakan karena dia sendiri akibat termosis fungsi dari venanya sendiri sudah tidak begitu bagus sehingga bisa dikorbankan pilihan kedua adalah kita embolisasi pada arteri feedingnya juga bisa tapi ada resiko kita embolisasi sana dia bikin cabang-cabang baru masih ada lalu untuk operasinya sendiri seperti ini bisa kita lakukan legasi bisa kita lakukan koagulasi pada feeder dan lain-lain disconnection dari ada lokasi-lokasi yang lebih menguntungkan kita lakukan operasi ada yang lebih menguntungkan kita lakukan embolisasi kalau misalnya dia di bagian anterior anterior circulation dikatakan lebih menguntungkan kalau kita lakukan tindakan operasi karena disitu banyak sekali feeder- feeder arteri yang cukup luas sehingga kalau kita embolisasi dia resiko embolannya itu malah ke arteri yang penting itu malah lebih tinggi lalu berikutnya kita masuk ke aneurisma disini prevalence-nya sendiri adalah kurang lebih 0,2-70% dikatakan average rata-rata adalah 2% jadi 2 dari 100 orang yang lebih tinggi di Jepang di Finlandia itu entah kenapa dia lebih tinggi dibandingkan misalnya di Indonesia jadi disini jarang pada anak-anak kalau anak-anak kolom saya pun ketemu biasanya pada ke-akhir situation tapi yang paling sering pada wanita seperti biasa jadi Marlene mungkin hati-hati terutama nanti setelah usia lebih dari 30 tahun apalagi Chinese cocok sekali apalagi kalau misalnya Marlene ngerokok apalagi minum alkohol hati-hati disini predileksinya sendiri paling sering 80% adalah pada sistem anterior circulation dimana paling sering pada ekom ada yang mengatakan pada MCA paling sering tapi biasanya kita temukan adalah paling sering pada ekom yang kedua adalah antara MCA atau PICO lalu disini biasanya no symptom jadi kadang-kadang mungkin kita mengenai kadang-kadang mungkin kita lagi mencari aneurisma yang ruptur dimana ada aneurisma di tempat lain yang tidak menimbulkan gejala sama sekali kalau dia menimbulkan gejala biasanya karena dia pecah atau ada kompresi misalnya ICPC aneurisma menyebabkan dioptosis karena kompresi 23 jadi baru kita work up aneurisma untuk DSM sendiri sebenarnya untuk SA bukan untuk aneurisma secara khusus ini kita bisa lakukan CT scan terutama yang paling bagus adalah penelusuran biografi yang paling sering dilakukan CTA yang mungkin sangat membantu yang paling standar adalah di SA lalu disini untuk grading-nya ini grading SHH sebenarnya jadi misalnya disini ini grading unhash bawahnya ada grading unhash berkaitan dengan water disini dari CT scan ada feature ada modified feature yang kita gunakan biasanya modified feature dilihat dari dua aja dia ada tebal atau tipis dari SHH lalu ada IVH atau tidak ini berkaitan dengan kemungkinan terjadi fasos plasma lalu disini untuk resiko terjadinya rupture atau unhash disini makin banyak bintangnya dia makin besar resiko rupturnya jadi gender ini adalah gender wanita jadi wanita lalu usia juga semakin besar semakin resiko dengan apalagi kalau misalnya hipertensi merokok ada lifestyle yang buruk apalagi disini itu untuk patient relative factor unhash relative factor disini ukuran nanisma semakin besar semakin resiko pecah wall stress karena terus terjadi thrombosis wall stress yang tinggi terutama juga ini resiko pecah lebih tinggi lokasi dikatakan semakin lebih basah lebih tinggi lalu disini juga kalau misalnya sudah pernah pecah sebelumnya resikonya lebih tinggi ada resiko reblading lebih tinggi disini resiko mortalitas jadi resiko mortalitas dikatakan 1-2% kalau ambil tingkat-tengah mungkin 1,5% setiap harinya begitu dia pecah hari ini pecah resiko meningkat 1,5% setiap harinya selama 2 minggu pertama dikatakan bisa sampai 30% kalau misalnya dalam sebulan pertama resiko pecah lagi jadi sebaiknya walaupun dia sepecah sebaiknya kita lakukan tindakan tergantung pertimbangannya macam-macam walaupun dia belum pecah baru kita nanti berpikir lagi ini dia contohnya gambaran pada pecahan arisma akan mengirsi sulkus-sulkus atau mengisi sistem-sistern dari S.H disini disini superagnoid disini contohnya pada pecah dari artri.com disini contohnya pada MCA jadi ada gambaran-gambaran yang bisa kita lihat disini lebih kita mencurigai oh ini kemungkinan percaya di MCA karena dia percaya di silpian sebelah kiri sebelah itu saya ini contohnya kalau memang sudah kita kelihatan ini contohnya menyebabkan hidrosipalus karena S.H juga bisa lalu ini kalau misalnya sudah kita lakukan angiografi tampak seperti ini jadi terutama lebih bagus kalau misalnya sudah kita lakukan rekonstruksinya secara 3D jadi keuntungan kalau misalnya kita lakukan kenapa CTE bisa banyak dipilih karena dia cepat jadi kadang-kadang pasien-pasien yang hemodynamiknya tidak mungkin harus stabil tapi mungkin tidak terlalu stabil bisa kita lakukan CTE segera kita melakukan tindakan operasi segera dalam waktu 3D dibandingkan kalau MRI harus minimal setengah jam ini ada flow void yang bisa kelihatan biasanya pada pasien yang dengan jenian aneurisma ukuran lebih dari 4 lalu ini gambaran patologi kadang-kadang kita sering lihat SAH di dalamnya berarti harus nanti cukup tinggi lalu ini yang kuning adalah gambaran penumpukan hemoglobin akibat pemecahan dari hemoglobin ada modifight ranking skill juga untuk outcome yang disini jadi kalau misalnya sudah kita rekonstruksi contohnya seperti ini gambaran 3D rekonstruksi keuntungan dari CTE juga dibandingkan dari DSA sebenarnya ini kita bisa buat ini jadi kita bisa buat ini kalau DSA agak sulit kita buat gak bisa kita buat seperti ini jadi untuk bagaimana operator view kira-kira surgical view saat kita melakukan tindakan dari apa yang menghalangi misalnya e-com misalnya di sini p-com meskipun kadang-kadang jeleknya dia gak gitu kelihatan hal tergantung juga dari dependen dari siapa yang masukin kontras bagaimana mesin alat mesin juga mungkin berapa slice kadang-kadang mungkin lebih bagus hasilnya di MRA dibandingkan CTE kalau misalnya kurang jelas sempat kita lakukan DSA DSA bisa juga dibuat 3D itu sangat membantu untuk kita memperkirakan tindakan apa yang bisa kita lakukan nanti lalu apabila dia rapture tadi kan sebaiknya tindakan segera karena resiko benaran sangat tinggi resiko benaran resiko sangat tinggi sebaiknya tindakan segera kalau misalnya ketemu sinital finding ada unrapture pertimbangannya apa mungkin banyak pertimbangan yang kita lakukan sebenarnya ini cepat terlambat mungkin sebaik kita lakukan tindakan tapi ada pertimbangan ini jadi ini yang kiri adalah paper operasi yang sebelah kanan paper tidak operasi nanti paper tidak operasi entah kenapa ada content tambahkan 5 di belakangnya jadi mungkin yang membuat skor ini lebih cenderung untuk tidak melakukan tindakan operasi selisih lebih dari 3 yang lebih besar itu yang dilakukan tindakan itu yang arah kita sebaik ke sana lalu ini juga skor scoring yang bisa menentukan ini ada scoring sebelah kiri tinggal masukin poinnya jadi disini wabila skornya 0 misalnya kursi kurang lebih 40 manusumnya tidak terlalu besar lalu lokasinya simple anterior sangat good outcome yang favorable yang warna kalau dia semakin tinggi skornya semakin jelak ini juga jadi salah satu pertimbangan kita melakukan tindakan operasi pada bisa sebaiknya kalau misalnya ruptur kalau misalnya ruptur sebaiknya dilakukan tindakan bisa dilakukan 0-3 hari pertama karena kalau misalnya lewat dari 3 hari itu kan sudah masa yang biasanya 3-5 hari pertahan sampai mungkin 14-5 hari dilakukan pada saat itu bisa sangat bengkak gak sulit dilakukan tindakan karena infoksia bengkak lalu manajemennya pilihannya operasi-operasi ini yang rapcer bisa masukin skor semakin berjambangan rapcer pilihannya ini surgical gold standard adalah clipping mungkinkan lakukan clipping pilihan kedua adalah endofaskular surgical tidak bisa lakukan clipping bisa lakukan wiping jadi sangat tergantung dari pemisahan imaging kita lakukan endofaskular bisa kita lakukan thrombosing jadi dengan coiling ada juga yang melakukan pemasangan embolisasi misalnya pada yang white neck jadi pemilihannya tergantung dari berbagai aspek tergantung dari operator tergantung dari kesehatan rumah sakit tergantung dari pasien kok 3 itu aja rasanya kalau disini absolute seduction of mortality pada studi ISET ini sebenarnya lebih mendukung pada untuk lakukan endofaskular jadi kalau dari studi ini menurutkan lebih bagus lakukan endofaskular dibandingkan surgery tapi balik lagi kepada operator ini beberapa studi ada yang mendukung endofaskular yang mendukung surgery tapi ada yang mengatakan sama saja jadi benar-benar tergantung dari lokasi anatomi dan juga skill dari surgeon untuk kita pilih kapan kita surgery atau endofaskular ini perkembangan saja ikutan itu kan dari rumah sakit ada atau tidak ikutan endofaskular misalnya atau tidak kita tidak punya klip kita punya endofaskular skill set jadi operator rumah sakit operator ini pasien anatomi umur usia warna kira-kira resikonya lebih besar jadi itu untuk AVM ausianurisma berikutnya kita ke AVM yang terakhir disini adalah merupakan suatu pembentukan suatu pengudara yang directed dimana terjadi flow langsung dari arteri ke pena biasanya datang komisnya sudah pendarahan biasanya risk factor nya sendiri adalah usia semakin meningkat ada di penus drainage disini ada laki-laki wanita dengan feeding ada aneurisma disana nempel namanya sekuat cukup besar natural historia sendiri dikatakan apabila dia belum pernah pendarahan ada APM dikatakan sekitar 1% setahun apabila sudah pendarahan akan meningkat 50% setahun resiko kejang sangat mungkin terjadi akibat terjadinya dikatakan akibat stealing phenomenon 8% apabila dia sudah pernah kejang maka 58% apabila tidak akan jadi epilepsi jadi sebaiknya dilakukan tindakan lalu disini biasanya itu sebuah satu lesi yang semakin membesar sih ini dan ada dinding frame jadi ini cukup asis ini lalu juga kemungkinan terjadinya ada aneurisma yang berkaitan related dengan APM sana bisa dia nempel di nidos bisa dia tidak nempel di nidos tapi dia ada di area feeding bisa juga dia di tempat lain tidak berhubungan tapi ada di sana ada aneurisma di keren interranial biasanya datangnya karena sudah pendarahan ada juga datang karena kejang gajah-gejang lain seperti volkar dan lain-lain sekitar 8% biasanya terjadi pada usia muda 20-20 tahun jadi pasien datang dengan pendarahan ICH terdamai kalau tadi bisa jadi SAH bisa juga jadi ICH misalnya pada FM bisa jadi CH misalnya lokasi yang mungkin tidak khas apalagi pada usia muda sebaiknya kita curigai di melakukan satu FM resiko penerahannya sendiri apabila sebelumnya pernah penerahan resiko penerahan tergantung juga kapan kita terdiagnosa FM itu di insipaternya apabila dip semakin resiko penerahan ukuran dan ada grading special mark disana juga menentukan disini dikatakan prater hemorrisnya tersendiri adalah pernah penerahan usia dan lokasi yang dalam ini gambaran patologinya seperti ini jadi semakin dia usia muda makanya tentu saja resiko terjadi penerahan kemudian harian semakin tinggi dibandingkan pada usia yang sudah sudah 5-5 tahun lalu disini untuk kejangnya sendiri semakin mudah dia terdiagnosa semakin mudah dia memiliki FM semakin tinggi resiko dia terjadi kejang dan juga lokasinya apabila ditemporal apalagi ukurannya besar resiko kejang semakin tinggi dikatakan persentasinya kurang lebih sampai 34% bergantung juga pada waktu saat dia terdiagnosa misalnya CT scan dan MRI dan angiografi sebenarnya dia dia buatin grading lagi ini tembentukan yang A itu adalah grade 1 grade 2 SPM tadi masuk ke yang A grade yang 3 itu masuk ke B 4 5 masuk ke C itu untuk tindakan operasi jadi gambarnya seperti ini tadi untuk Vincent Martin seperti ini ukuran eloquent atau penus dari di sini kalau dia 1 ukurannya dari luar size-nya kecil maka dia grade 1 bila grade 2 pilihannya antara size-nya yang meningkat atau mungkin eloquence-nya yang meningkat sebenarnya ini yang jadi kelemahan di sini adalah karena kadang-kadang dia ukurannya sangat besar tapi dia lokasi ini sebenarnya variasinya banyak sekali dan juga ada juga salah satu faktor lain yaitu faktor diffusitas dari ini ya dari ini kadang-kadang dia mestinya tidak tight pack seperti ini dia sangat simpatnya diffus yang menyebabkan kita kesulitan tindakan operasi kalau seperti itu meskipun makasinya mungkin di luar apakah bisa kita lakukan operasi tidak itu yang disebutkan di sini dan juga risiko-risiko untuk lakukan tindakan tadi kan ada risiko usia dan itu juga tidak dimasukkan di sini untuk terima kita untuk lakukan tindakan maka dari itu Auton dan Yang membuatkan suatu tambahan supplementary classification dimana di sini usianya ditambahkan faktor usia faktor apakah dia pernah rapsir atau tidak apakah dia tipenya divise atau tidak ini juga menentukan nanti ditambahkan ke klasifikasi SM tadi sehingga dijumlahkan total 10 kalau dari mereka itu card pointnya 7 kalau misalnya dibuat itu dapat dilakukan tindakan operasi bila di atas itu tidak dilakukan tindakan operasi jadi ini dapat dilakukan jadi mungkin itu tadi yang ketinggalan terima kasih banyak Rok dan teman-teman serang saya mohon maaf atas pembicaraan text baik terima kasih buat lengkap sekali penjelasan tentang Kavernoma AVF kemudian Anurisma dan terakhir AVM silahkan dua pertanyaan mungkin yang berdasar lanjut yang bisa mengimbangi silahkan terima kasih dokter buane atas presentasinya jadi menarik sekali kita membahas mengenai desilasi paskuler jadi yang mau saya tanyakan disini yang pertama untuk kasus rural AVF itu kan memang pilihan utamanya itu kan sebenarnya embolisasi untuk penanganannya tapi kalau kita memang ada indikasi untuk dilakukan operasi itu sebenarnya apa indikasinya terus kedua itu kan ada maaf saya matikan dulu jadi apa namanya kalau rural AVF itu kan ada kistel antara pembuluh darah di dura jadi ketika kita buka dura aja itu dia sangat berdarah banyak sekali itu kira-kira mungkin Bu Anda sempat baca gimana caranya kita buka dura pada pasien-pasien dengan rural AVF karena itu benar-benar berdarah sekali itu kita baru buka dura aja itu mungkin sudah banyak sekali pendarahan buka tulang aja sudah banyak sekali pendarahan waktu itu pada saat kita menangani kasus yang kita curigai durak AVF itu kita buka tulangnya sudah banyak sekali pendarahan apalagi buka dura karena memang kan bistulannya disana seperti itu terus pertanyaan ketiga untuk aneurisma kalau misalnya aneurisma yang simple saklar kan yang jelas clipping kalau aneurisma tipe blister bagaimana ya penanganannya ya ya terima kasih Bu Anda eh silahkan Bu Anda baik terima kasih pertanyaannya seperti biasa pertanyaannya selesai sekali jadi kalau yang pertama untuk yang durak untuk kita lakukan dengan operasi memang yang utamanya itu adalah sebaik kita lakukan embolisasi dengan endofasular dikatakan tapi adanya ada saat-saat tertentu dia pertama kalau harus kita ketahui resiko kita lakukan endofasular risikonya itu satu ya struktur dari target kita lakukan itu sedikit pendarahan jadi kerusakan dan kompromis dari arteri atau vena yang kita masukin atau dia bisa jadi embolisasi zat embolan yang kita masukkan itu dia malah emboli ke lokasi ke lokasi lain dikatakan kalau misalnya dia feedernya adalah arteri-arteri penting biasanya itu adalah arteri-arteri yang di anterior circulation itu sebaiknya kita lakukan ini sebaiknya kita lakukan surgical approach dibandingkan dengan endofasular karena takutnya misalnya dia di antarosa yang pernah saya baca itu di antarosa dia feedernya biasanya dari optomic artery dari cabang dari etmoid dari optomic artery yang dia masuk ke di media dari di situ dia kita lakukan embolisasi resiko dia malah embolisnya itu masuk ke optomic artery maka itu jadi pertimbangan kita untuk sebaiknya kita lakukan ini aja sebagai kita lakukan approach surgical dibandingkan dengan kita lakukan endofasular atau misalnya dia feedernya banyak sekali dan pentingnya sebaiknya kita lakukan approach jadi bisa kita legasi yang tadi itu kan pilihannya legasi atau kita lakukan pembakaran secara otorisasi tapi untuk surgical approach surgical prosedurnya sendiri saya terus saya belum baca karena ini lebih ke yang jadi untuk yang kemarin itu mungkin kolom saya dari sebaiknya lebih baik kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan imaging yang lebih lanjut jadi kalau misalnya kita dari awal ketahui itu merupakan suatu di APF misalnya dari awal ciri-gir di APF mungkin sebagai approach kita lebih keindropasular untuk yang khusus kemarin tapi bagaimana penanganannya apabila sudah ketemu di sini saya sih satu belum ada pengalaman dua saya sih belum berbicara juga apakah itu pendarahan yang seperti kemarin itu apakah itu terjadi pada setiap operasi di APF juga saya belum tahu jadi mohon maaf saya belum bisa untuk yang terakhir untuk yang aneurisma jadi memang benar jadi aneurisma itu ada tiga kalsifikasi secara ukuran tiga ada yang giant kurang lebih dari setengah kurang yang kecil blister itu kurang dari ada yang mengingatkan kurang dari enam rata-rata kurang setengah tiga milimeter apabila dia yang blister itu sebenarnya ada yang mengatakan yang blister itu kalau boleh dia unraptured itu tidak perlu dilakukan tindakan terosopasi karena dia itu adalah yang nantinya akan jadi suffer seperti itu walaupun kita lakukan tindakan kalau biasanya itu dilakukan dengan menggunakan endovaskular dengan menggunakan stenting jadi flow diverter sehingga dia tidak kesana dia si aliran darahnya tidak ke arah aneurismanya jadi kita lakukan flow diverter sehingga ke tempat lain dengan bantuan flow diverter itu juga bisa kita lakukan pada persis yang morfologinya aneh misalnya salat blister atau mungkin morfologi aneh flow diverter itu juga bisa menjadi ajufan kita melakukan misalnya embolisasi dengan menggunakan onyx jadi selain coiling embolisasi termosisnya bisa juga menggunakan onyx untuk kasus-kasus yang terkori gana salat jadi mungkin itu untuk endoporan dari blister ada tambahan problem teknik mungkin Prof yang mau lanjut bertanya lagi sebentar dikit jadi memang kalau dural atau visula pilihan pertama kan emboli atau kalau memang harus indikasi surgery biasanya yang type 1 type 2 type 1 type 2 itu kan arterinya oksipital biasanya pistolnya ke transverse sinus sebelum operasi sebaiknya dilakukan emboli kalau ada fasilitas embolisasi pre-surgical embolisasi kalau tidak pada saat operasi dilakukan proximal kontrol jadi oksipiral apri itu kan kerus eksternal jadi digasi temporer dulu di leher ya di regiopodi itu bisa agak lama kita ligasi karena tidak mempengaruhi profesi kota lain kalau proximal kontrolnya karotis internal jadi ketemu karotis buka dulu karotis seatnya nanti ada dua pembuluh darah besar disana karotis internal apa apa kalau ada bercabang nah itu yang eksternal maksudnya agak terbalik itu eksternalnya lebih medial kalibarnya mungkin bisa jangan salah melidasi ke temporari nah setelah proximal kontrol dikuasai Eka atau Stephen pada saat membuka jangan toke keranyutum pokoknya jangan di ekspos sinusnya ini labe juga soalnya jangan membuka sampai terekspos sinus yang perlu kita lakukan hanya bur kemudian kenabol keranekomi telusuri hospitalnya arterinya nah kita lakukan pemutusan pistonnya di hospital arteri sebelum memasuki sinus jadi dura maupun tulang tetap menjadi protektor gak duranya flap di atas menutupi tulang di atas sinus jadi betul-betul yang kita hadapi hanya arterinya aman kalau dibuka secara normal bur dan kerenutum seperti kalian ambil EDH misalkan nah itu akan profuse leading dipersiapkan juga darah kalau seandainya tidak senaja ke sengol 4 kantong darah dipersiapkan ada juga pre surgery transfusion jadi sebelum dibuka ditranskusi dulu nah itu usaha-usaha kalau memang type 1 type 2 ada juga yang type 3 itu MMA middle menial arteri ke sinus segitalis superior disana sama juga MMA kan external biar terotis proximal kontrol yang yang di era frontal jangan sampai expose midline pacioni pun jangan di expose jadi dura yang kita buka betul-betul melipat ke arah sinus ke arah pacioni kaldigus ngedrap kita cari arterinya jadi feeder arteri yang terutama tipe pial sudah kita terbukan sedistal mungkin dilakukan pengikatan atau ligasi atau menggunakan clip yang kecil bisa dipakai analisis clip yang paling kecil kurang yang strip kira-kira demikian untuk rural AFF kemudian analisis semua tipe tipe yang fusiformis tersebut populernya blister yang dia itu seperti blister luka yang panjang bekas-bekas mikotik injuri atau mikotik aneurism yang fusiform karena memang tidak ada dinakan dipping yang dipilihkan kalau tidak ureping trapping bergantung dari kontidaknya arteri yang mengalami fusiform secara surgery kalau secara endofaskular memilihkan stand pasang stand tidak usah pakai emboli stand untuk memperkuat dindingnya itu prinsip-prinsipnya silahkan ada pertanyaan yang lain untuk Buana terima kasih terima kasih juga dokter Buana jadi memang kalau yang blister itu memang kalau untuk yang unrapture memang yang baca juga sempat flow diverter tapi kalau misalnya yang rupture itu gimana mungkin dokter Buana sempat baca misalnya sudah rupture ini kan kalau dikasih flow diverter masih ada dia masih ada dia ada aliran ke sana sedikit walaupun sudah dipasang flow diverter tetap aja dia bleeding ada resiko bleeding walaupun dia sudah mungkin clothe disana kalau sudah rupture itu apakah mungkin bypass bisa ya mungkin sempat baca bypass surgery untuk aneurisma blister seperti itu baik terima kasih sebenarnya kan berarti fusiform jadi jadi karena ada 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 juga hasilah blister bersemat untuk bukuannya kecil tapi yang saya baca kalau misalnya untuk yang fusiform berarti jawabannya kan kalau tindakan operasi bukan kalau misalnya bypass itu sendiri kalau dari yang saya baca itu sebenarnya itu bisa untuk bypass jadi modalitas bypass itu adalah jika kita bisa melakukan bypass maka rasanya kita bisa melakukan tindakan sertika apun vascular yang ada di sana karena ada vascular yang bisa korban yang tadi bisa kita korbankan dan kita bisa mem-bypass dari tempat lain jadi ada tempat yang bypass itu selalu ada untuk misalnya aneurisma ada di cover news kita tidak bisa 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 kita bypass jadi bypass itu selalu kalau dari yang saya tangkap dan yang saya baca dan saya berapa kali tonton itu selalu bisa menjadi pilihan untuk asus-asus yang tidak bisa kita lakukan tindakan seperti clipping tadi tidak bisa kita lakukan jadi mungkin itu ya dokter Eka terima kasih ya bagus sekali pertanyaan Eka sudah praktis krimis Bu Ana sudah berusaha menjawab memang kalau pilihan yang paling safe itu untuk posiform ya endofasuler stand surgical yang kita miliki kemampuan surgical selain membungkus dia dengan trapping bahan-bahan yang bisa menutup kegaraan termasuk gluing atau trapping itu termasuk bypass juga cuman harus dilihat itu distal arteri yang mengalami bleeding mister itu apakah bukan karena telepon tapi memang sudah infak luas trombus akibat bleeding silahkan tidak akan merubah outcome juga nah biasanya bypass tidak dilakukan saat reading sedang takut ya karena perlu persiapan untuk membypass ini ditenangkan ditenangkan kita track dulu operasi berikutnya datang dengan pempas jadi mungkin dari ekstra pembulut vessel dari ekstra dipakai sebagai graph langsung dari proximal dari fusiform ke distalnya yang masih diperkirakan viable kalau sudah tidak ya gak ada gunanya juga bypass tapi bypass untuk memberi revascularisasi juga ada tempatnya nanti berhasil trapping clip proximal dari fusiform dan distal dari fusiform dengan KIA yang baik yang tidak mati perdarahan infak yang terjadi bypassnya tidak menyangkut arteri yang patologis tapi diambilkan dari luar misalkan dari STA disuplikan ke dalam atau muskular juga bisa ditempelkan di permukaan otak yang sudah infak akibat dilakukan trapping dalam penyelamatan nyawa EDAS namanya MC paluduro arteri sinemesis kalau mau indirect kalau yang indirect ya STA dilakukan disambungkan kemana kalau untuk moya-moyah kan STA ke MCA kalau ini tergantung dari arteri apa yang mengalami lister yang gagal dilakukan curating sehingga dilakukan pemutusan aliran langsung trapping ya apapun usaha-usaha itu life-saving dengan segala konsekuensi defisit neurologis daripada pasiennya meninyal kan gitu kayak bagus diskusinya sampai saat ini masih belum ada evidence-based untuk advance treatment yang seperti itu sementara kalau sakkular clipping dan emboli masih menjadi pilihan sergeri maupun endofaskuler kecuali daerah-daerah yang unoperable misalnya di basilar atau seperti itu atau di brainstem semangat itu lebih banyak dipilihkan yang endofaskuler yang di supratentorial masih pilihannya semua subspesialisasi yang mencintai tekniknya akan memberikan layanan terbaiknya baik surgical maupun endofaskuler tapi jangan lupa bahwa endofaskuler harus di backup dengan surgical clip bukan PC coiling bisa rapture ya giant aneurisma meskipun itu ekom itu pernah saya ketemu langsung di depan kita pilihkan GDC coil sampai 11 coil kita masukkan coiling itu sudah dari tahun 2001 sudah dikenal padahal di Indonesia kan baru-baru 2010an jadi kita telamat 10 tahun pada saat coil terakhir terlalu kompak padat ya dinding dari itu kan sudah oh dinding ya ambil alih surgical clipping dokternya sama-sama berdasarap kalau disini mungkin endovaskuler bukan bukan hanya berdasarap ada hidup ada mulu yang anasesi juga berdasarap yang endovaskuler juga berdasarap dia berperjadi di selangkangan seperti itu bleeding yang sudah siap langsung buka di kepala jadi betul-betul tidak menunggu per jam-jam mengambil tenaga berdasarap masih operasi tidak seperti itu tombol set up benar-benar kemungkinan untuk raksa tinggi jadi approach-nya bukan paterional kita pakai karena menunggu kesefalat sub bi-frontal insisinya jadi sub-frontal transbasal interhemisir saya ketemu langsung lidin dengan cahaya aneurismanya clip-nya tiga ada yang lurus ada yang curved sama venus trading heroic sekali operasinya dan betul-betul seperti di film tapi hasilnya mati juga karena terlalu injury-nya terlalu hebat ya berhasil clip dan bully juga tidak dibatalkan jadi tidak dilakukan trauma ekonomi clip-clip-clip berhenti perdaraan angiografi intra-op clear sudah tidak ada problem ya post-op ya ini di I muncul hiper termi maligna muncul pasus pasme hebat ya itu memang susah akhirnya meningan juga pastinya sama kalau Buano yang meningan itu di Jepang ditangani dua orang associate dan satu orang profesor meningan juga hasilnya tapi perbedaannya berhasil dilakukan global approach ya voiling GDC dgm detachable foil dan clipping hero nya itu begitu kelar pecah semula di sisi bifrontal bifrontal burungnya burung pat subfrontal hemisphere kira-kira sudah tergang atau ter-traksi hipotalamik terjadi hipotalamik injuri ada hipertensi 41 derajat celsius yaudah bagus diskusinya Eka sama Buano ada lagi pertanyaan silahkan terima kasih Prof mau izin untuk bertanya kepada dokter Buano terima kasih untuk presentasinya yang buka kawasan kita pertama pertanyaannya untuk aneurisma dan AVM itu kan tadi ada tiga tipe ada yang di luar ada yang pada flow-nya dan ada yang pada AVM itu sendiri yang mau saya tanyakan aneurisma yang intra AVM itu untuk penanganannya nanti kira-kira seperti apa langkah-langkahnya sepertinya tidak akan sama seperti kita menangani aneurisma atau AVM pada biasanya seperti biasanya itu yang pertama lalu yang kedua ada morfologi aneurisma yang tipenya dokter sek itu apakah punya manajemen khusus untuk penanganannya entah saat kita melakukan endovaskular atau saat kita melakukan open surgery terus untuk yang ketiga apabila kita tidak memiliki ICG untuk mengevaluasi saat kita melakukan tindakan open surgery kita jadikan kasarnya kita blind apa yang bisa kita lakukan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk kita memastikan ini sudah terklip dengan baik sudah tidak ada lagi flow yang mengarah ke aneurisma pasien tersebut mungkin seperti itu saja dulu nanti kalau ada waktu bertanya lagi terima kasih terima kasih supaya bisa berpikir nanti pertanyaan kurang jelas tolong diulang oh iya sebelum saya cari bagus sekali dan sesuai sekali dengan pembahasan kita hari ini jadi aneurisma dan APM jadi aneurisma ada aneurisma ada APM itu kalau tadi yang di sebatas itu meningkatkan resiko pendaraan lebih tinggi dibandingkan kalau di APM saja tapi kalau untuk penanganannya sendiri saya sih belum baca lebih detail lagi khusus ini ya kalau misalnya tapi kalau misalnya saya pikirkan itu kan aneurisma ada di dalam hendusnya APM itu artinya kan memiliki feeder maksudnya feeder-nya yang sama dari APM itu sendiri jadi kalau misalnya kita bisa tangani kita putusin semua untuk total sana sendiri kalau misalnya dia ada di indusnya kalau menurut saya kemungkinan akan sama seperti kita menangani APM padahal jadi apabila kita melakukan reseksi apabila dia grade-nya bisa kita lakukan jendakan reseksi maka kita ambil semua feeder-nya dari ini kita ambil kita angkat itu indusnya kan sekalian kita mengangkat APM-nya kecuali kalau misalnya dia memang secara grade AFM-nya sendiri tidak bisa kita tangani secara surgical maka ya pilihannya balik ke endofasular atau ini atau endofasular saya rasa seperti itu untuk yang pertama kecuali dia mungkin aneurisma itu adalah aneurisma yang jadi kan ada tiga-tiga yang satu di indus yang kedua itu dia ada dia di luar indus tapi ada di feeder apabila dia di berkaitan dengan feeder mungkin baru kita pikirkan approach yang berbeda apakah kita tangani aneurisma dulu atau kita tangani AFM karena kalau melakukan dua-duanya sekaligus terus saya akan memakai waktu sangat lama dan lalu kalau misalnya yang kedua aneurisma dengan dokter yang pernah saya lihat pada mungkin referensinya hanya video itu sebenarnya bisa dilakukan kalau misalnya kita lakukan clipping saja sebenarnya bisa tapi jenis clipping ada banyak sekali mungkin kalau misalnya clipping lengkap sampai ada 200 macam clip yang bentuknya fenestrasi yang ada macam-macam jenisnya itu bisa dilakukan clipping jadi tergantung tergantung ketersediaan skill dan ketersediaan alat juga bisa dilakukan clipping tapi dengan jenis clipping yang bergantung dari morfologinya kemana arah dari dokter sekir dan arah dari main domi itu sendiri lalu yang ketiga kalau tidak punya ICG tapi langkah-langkah yang bisa dilakukan kalau misalnya mungkin yang jadi ini juga bukan tidak ada ICG itu bukan cuman masalah itunya sudah terambil atau tidak maksudnya sudah terclip dengan baik atau tidak masalah berikutnya adalah ada tidaknya arteriator yang muncul di belakang yang kita gak sulit untuk evaluasi ternyata terclip juga itu salah satu masalah kalau kita tidak punya ICG kalau misalnya tidak punya ICG kemungkinan kita mungkin tidak punya introvertive monitor lainnya jadi kalau misalnya kita clip kita gak tahu juga kalau misalnya ada yang infrap atau tapi rasa ini saya harus baca lagi bagaimana angka-angka karena referensi-referensi yang saya baca semua yang menggunakan ICG ada 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 juga biasanya kan biasanya soalnya gini habis di clip itu biasanya kalau saya lihat kadang-kadang pada yang besar itu di clip bisa dilakukan analisme itu diseksi sedangkan jadi kembali kalau misalnya dia di clip sudah diseksi tidak ada penarahan tidak ada ini artinya sudah terclip dengan baik tapi balik lagi kita berani kita melakukan diseksi kalau kita gak yakin itu sudah terclip dengan baik jadi mungkin seperti itu saya izin kalau saya ada tambahan atau semua ya bagus jadi memang ada kejadian-kejadian bahwa tandem problem yaitu ada ATM ada NISMA dan sekarang penanganannya ditujukan ke yang mana yang memberikan sintem maksudnya yang mana yang leading ada aneurisma yang intramidal misalkan kita berharap kebetulan ATM yang larger kita berharap tangani ATM-nya sendirinya aneurismanya terakat halnya kalau aneurismanya pada proximal yang ipsilateral feeding arteri dia tidak rapture yang rapture AVM AVM-nya yang tangani dengan penurunan pressure setelah hilang medus diharapkan kalau tidak rapture itu aneurisma yang di proximal feeding arteri dia juga aneurisma tandem yang didistal feeding arteri ada yang kontral lateral jadi selama selama yang mana menimbulkan problem yang mana yang leading kalau aneurisma yang leading aneurismanya tangani ATM ditangani sesuai Spencer Martin tadi beritnya berapa kalau berit 1-2-2 yang aneurismanya rapture ya tandem treatment beritnya aneurisma proximal feeder kita click kemudian setelah dilihat ternyata itu Spencer Martin yang ukurannya 5 meter kemudian darah non-elektuan dan di permukaan berit 2 berit sergeri bisa dilakukan sergeri bisa dilakukan one step atau double stance jadi banyak pertimbangan tapi kalau yang bleeding aneurisma kemudian AVM yang gerin 4 jangan dua-duanya dilakukan kan yang paling sintomatik semuanya kita gerin gerin 4 ini spesor maquin gerin 4 kita lakukan embolisasi bisa pre-operatif embolisasi untuk AVM kemudian dilakukan operasi untuk aneurismanya banyak kemungkinannya setelah kalau bleedingnya aneurisma intranidal AVM juga raktur ya sekaligus AVMnya kelompoknya mana kelompok 1 dan 2 si kelompok 3 ya perbaiki dulu tanan darahnya sudah dengan di kebulan supaya tenang dulu baru dilakukan strokatif radio terjiri kalau aneurisma tandemnya di kontral lateral AVM dia tidak raktur biarkan dia raktur kita tangani AVMnya misalkan dia bleeding tapi kalau ternyata kontral lateral yang kontral lateral itu yang bleeding AVMnya biarkan dulu jadi lihat yang mana yang menimbulkan signifikan problem maksudnya yang bleeding jadi peluang-peluangnya banyak itu A2-2 nya raktur jarang atau AVM nya raktur APM raktur aneurismanya intranidal ya sekalian kalau indikasi angkat kalau indikasinya SRS SRS gunakan untuk tandem intranidal aneurism kira-kira demikian ya dilihat lagi pantum atau andai-andainya apa dua-duanya bleeding atau tandem aneurisma aneurismanya di proksimal ada di feeder arteri di distal feeder arteri dan di kontral lateral dan AVM semuanya pecah itu bisa aja pokoknya ruat itu ya dilihat nanti pertimbangan yang mana yang paling menimbulkan simptom atau di dalam itu diputuskan secara spesialistik karena pasti belum ada evidence-based yang mana mau duluan dikerjakan karena kasusnya kan jarang tandem AVM aneurisma paling di bawah 10% dari 100 kasus ada 5 kebanyakan sudah meninggal meningan begitu ada kasih jadi laporan kasus yang terkumpul belum bisa kita buatkan evidence-based kira-kira demikian ide-idenya bagus untuk diskusi secara kognitif secara deduktif ada lagi? terima kasih bro ya bagus presentasi dari Bu Ano tentang vaskuler masih banyak yang perlu dipelajari tentang kelainan-kelainan vaskuler tapi ini yang paling mungkin kalian kerjakan kalau yang kelainan vaskuler yang sangat jarang silahkan nice to know dibaca kalau avernoma itu kan sering kalian temukan seperti stroke cuman lokasinya bukan hypertensive type pada saat kalian ngangkat ada gambaran kayak anggur yang Bu Ano bilang popcorn APRN itu kalau kita angkat kayak kuah anggur padat biasanya kalau clot itu kan disaksen kesedot ini tidak padat dan seperti ada kalsifikasi ringan di jindiknya itu bisa kita ambil utuh dan tidak renyah kalau clot kan darah itu kan kalau dipegang remuk kalau ini tidak padat berdumpul nah itu tavernoma atau tavernos angunoma itu jarang ditemukan dalam keadaan koinsiden seperti di screening kalau di luar negeri Korea Jepang yang saya tahu umur 40 tahun semua akan dilakukan screening ketemunya di UBGD pasien stroke saat operasi krenotomi ICH evakuasi ketemu berdumpul kayak tanggur nah itu tavernoma silahkan di PA nanti jawabannya kaverna kaverna di dinding pembeluh darah nah itulah kaverna serang nyaman itu sering ketemu cuma jarang di PA UBGD gak buru-buru yang penting pasiennya selamat terangkat sempurna ya sembuh pasiennya kemudian kasus AVF memang jarang tapi pernah ada dan menarik untuk diketahui bila terus kalian lakukan operasi step-stepnya seperti tadi jangan mengekspos sinusnya kacioninya pun jangan kalau di transverse jangan dari atas dilabe di ekspos dari bawah aja kayak ambil retro stuid retosigmoid di kenabel ke arah bawah kita yang nyarinya kan arteri yang pistol hospital arterinya bukan meligasi sinusnya jangan gak bakal keliatan apa tensi sudah drop langsung aneurisma itu bukan jarang malah sering belakangan kalian ikut operasi terwain ekom paling sering diikuti M tabang tikom juga ingat kalau ada pasien ketosis sakit kepala nyari tutup nah kebukan tikom aneurism jangan sampai lolos dipoli bukan lesin ngepus tiga konsul ke mata jangan itu angi grafi kebetulan kalian ketemu H&H grade 0 tapi betosisnya sudah confirm terus AVM nah ini keluhan sepatu yang sering kencang kencang-kencang wanita usia muda lebih muda dari aneurisma kalau aneurisma kan 40an tahun ini 30an kalau bleeding bleeding kan sama gejalanya tidak sadar hanya syukur dan sebagainya ini yang gak bleeding ya kejang paling sering bleedingnya kalau kejang di otak ya kalau gak AVM kalsifikasinya ada oligodendrogioma itu ya jangan sampai lupa ya kalau teori lupa boleh lah tapi yang patonumunis itu jangan sampai lupa kejang kalsifikasi intrakortikal substansial baba OPD supia AVM bahkan digunakan gradingnya untuk operasi ya minimal yang harus diketahui itu harus diketahui jangan sampai tidak tahu ya kemudian terapi-terapi AVM jangan sampai semua diprainingkan surgery sweatser Martin grade 1 grade 2 ingat itu yang kalian reseksi AVM kalau ngereseksi AVM jangan hajar medus dulu jangan hajar drenasofin dulu meledak dia ya pula dimerin cari feedernya feedernya kita klip temporari pula feeder temporari klip baru drenasenya dicari klip temporari nah kering lah itu nidusnya kering kayak kripek singkong jadi kalian angkat dicet nah itu temporari klipnya cabut jangan dibiarkan disana jangan diligasi atau kalau memang besar feedernya ya gunakan definitif klip yang strip ya semua itu memang harus pernah ikut pernah asisten dan seterusnya baru bisa kebayang dan jangan takut suatu saat pasti ada kasusnya dan kebetulan kita punya paskular surgeonnya kalian siap nanti kognitif secara deduktif baca dulu lengkap jadi ada kasus gak bingung lagi sudah tahu dan jangan lupa pasca aneurisma jangan pray pasca aneurisma clipping lakukan triple H hipertensi hipervolume hemodilusi untuk mencegah fase spasmo kenapa fase spasmo arterinya besar itu yang mengalami bleeding dia kan mengalami kontraksi spasmo untuk mencegah re-bleeding meskipun berusia sudah di clip karena mekanisme tubuhnya tidak bisa dihentikan belum sadar spasmo kita tegah selain dengan antifasus spasmo memodipin gunakan triple H kalau AKM perhatikan itu ada NPPB normal propulsion pressure breakthrough dulunya kan seperti stealing fenomena akteri datang belum sempat ngasih makan ke otak sudah keburu ke drainage fin sehingga ada red fin harusnya fenanya ke hitaman atau keburan ini merah darah seger itu juga bikin pasiennya selain kejang keluhannya pikun-pikun linglung agak nanar pelangap lungo kognisinya dia gak kurang ketinggalan kelas itu perlu dia namunistis kita memang witness di satu daerah yang mengalami stealing fenomena steal itu artinya arterinya darah segernya belum sempat memperdarahi daerah-daerah yang penting sudah keburu di drenase yang normalnya kan arteri arterio capilar penul nah kan gitu ini kan nah arteri nidus nidus langsung fin nah itu yang buat stealing fenomena nah itu kalau anda reseksi nidusnya itulah terjadi normal percusen pressure breakthrough ada juga kasus okular hiperemi karena terobscur apa ter perfusinya tiba-tiba mendadak naik ya itu oklusif hiperemi itu yang bikin menurun GCS-nya kemudian NPPB juga bikin post-op kok bisa swollen otaknya gitu operasinya cantik semua dilakukan step-by-step post-op kok udim hebat isikan ulang infat udim NPPB mungkin ya itu tekno message-nya jangan sampai lupa ya ya applause untuk buahnya sudah bisa meringkas 99 halaman materi yang sebenarnya seribu halaman ya mudah-mudahan semua memperhatikan tidak bisa diulang lagi ya kalau kalian ngantuk tadi ya paksa baca sendiri kemudian tepuk tangan untuk buahnya silahkan berikan emoticon tepuk tangan kemudian